Neraja perdagangan di bidang perkebunan kelapa sawit pada tahun 2018 mengalami defisit yang cukup signifikan. Defisit sebesar 8,6 miliar dolar karena impor lebih besar dibanding ekspor. Dalam acara sosialisasi perubahan proses bisnis perkebunan kelapa sawit yang diselenggarakan di kantor pusat Beacukai pada 1 Maret 2019, Kepala Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS Rusman Heriawan mengungkapkan bahwa telah dilakukan pengkajian untuk memperkecil ruang defisit, yaitu dengan meningkatkan ekspor, mengurangi impor, dan memperluas investasi. Pada hari ini BPDP akan mengumumkan atau menjelaskan tentang perubahan proses bisnis yang dilakukan di BPDP Kelapa Sawit yang transformasi dari apa yang selama ini dikerjakan oleh lembaga sertifikasi dalam pilih sistem, dalam pengimputan, pengusuran yang dilakukan oleh LS, lembaga sertifikasi, sekarang diambil perannya oleh BIA Cukai. Itu akan dijelaskan. Yang kedua, sistem perbankan, yang itu juga nanti kalau bisa kita implementasikan dengan sistem yang lebih otomatis, jadi sistem auto-debat. Kalau ada dana penguntang, itu di auto-debat langsung. Jadi tidak ada transaksi lagi, tidak transaksi sama lagi, tapi langsung di auto-debat dari akun Anda semua, para ekspor yang ada di bank-bank rujukan tadi. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal BIA Cukai, Heru Pangbudi, menjelaskan bahwa BIA Cukai telah menempuh beberapa langkah untuk dapat meningkatkan ekspor, yaitu dengan merevisi peraturan Menteri Keuangan No. 145 tahun 2014, membentuk peraturan baru khusus Cold Palm Oil atau CPO, perubahan peraturan Direktur Jenderal BIA Cukai No. 32 tahun 2014, dan menggunakan sistem auto-debat sehingga tidak ada hambatan pada hari Sabtu dan Minggu. Kedepannya, dengan adanya perubahan ini, diharapkan mampu meningkatkan ekspor dan meningkatkan naraca perdagangan di bidang perkebunan kelapa sawit. Dari kantor pusat BIA Cukai, Kanal BCTV, mengabarkan.